Hai saya Iyad dari Spectre ID oke jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang cara membuat wave background di PC Lab oke jadi caranya cukup simple kita hanya memakai satu tools yaitu Bezier tools dan kita ganti warnanya kita tambahkan efek shadow ya gitulah Oke tanpa berlama-lama Mari kita mulai tutorialnya Oke jadi pertama saya hapus terlebih dahulu textnya klik icon sampah kemudian klik OK kemudian saya akan ubah ukuran pada canvasnya aspek rasionya maksudnya dari 1 banding 1 menjadi 4 banding 5 dengan cara kalian bisa klik kotak ikon kotak 2 yang ada di bawah ini kemudian klik image size dan sini kan aspek rasionya masih 1 banding 1 saya akan ubah aspek rasionya menjadi 4 banding 5 dengan cara pada lebarnya saya akan ubah menjadi 1.080 dan tingginya saya ubah menjadi 1.350 seperti ini dan aspek rasionya akan berubah menjadi 4 banding 5 oke kalau sudah klik OK oke kemudian kita akan membuat shape berbentuk gelombang dengan memakai tools yang saya sebut di awal yaitu bezier tools jadi teman-teman bisa klik icon segi 6 yang ada di bawah ini kemudian teman-teman pilih bezier dan kita akan menghapus poin yang ini terlebih dahulu oke kemudian kita bisa posisikan di tepi-tepi canvas seperti ini kalau sudah kita akan menambahkan poin lagi dan teman-teman bisa membuat sendiri bentuk gelombangnya seperti apa jadi saya munculkan gridnya terlebih dahulu seperti ini oke agar lebih rapi teman-teman bisa posisikan ininya yang ini sejajar dengan poin dari poin yang ini ya itu tips dari saya agar membentuk gelombang yang lumayan bagus oke disini kita akan tambahkan lagi poin di bagian sininya kita tampilkan grid kita atur gridnya di sini saya sejajarkan pada bagian ininya saya kurang tahu apa namanya oke kemudian kita bisa tambahkan poin lagi di sini mungkin kita bisa tarik dengan sin lagi oke kemudian kita atur pada bagian ininya kita sejajarkan dengan poin yang kita buat oke 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 seperti ini kalau sudah teman-teman bisa penuhkan pada bagian atasnya kita buat lagi poin ini kita bisa tarik keluar seperti ini oke kemudian kita akan sambungkan pada poin yang yang di sini dengan poin yang di awal dengan teman-teman bisa klik action yang ini kemudian akan muncul menu baru yaitu fill pada opacity nya kita bisa geser ke kanan agar munculkan fillnya oke pada stroke nya saya tidak butuh jadi saya matikan saja pada fill maksudnya pada stroke nya oke kemudian teman-teman bisa klik centang dan saya akan mengimport palette warna jadi teman-teman jika ingin mendownload palette warnanya teman-teman bisa download di link deskripsi atau teman-teman bisa kunjungi website yaitu colors.co jadi disitu teman-teman misalkan ingin cari color palette yang bagus teman-teman bisa kunjungi websitenya disitu saya sering cari color palette disitu untuk desain saya oke lanjut kita import color palette nya saya pakai yang ini klik centang dan teman-teman tinggal ganti warna pada shape nya terserah teman-teman pilih yang mana mau pink ungu atau yah teman-teman bisa kerasikan sendiri lah nanti oke jadi saya ambil terlebih dahulu sample warnanya saya misalkan saya pilih warna pink dan klik centang dan klik ok klik centang lagi oke jadi saya akan menambahkan efek shadow dengan cara kita ke menu shadow terlebih dahulu enable kemudian pada blur radius nya saya atur menjadi kurang lebih 15 seperti ini kemudian klik saya klik icon tambah yang ada disini kemudian pada warna hitam nya saya akan kurangi keudaran nya oke seperti ini klik ok klik centang dan teman-teman bisa kerasikan sendiri bentuk gelombang nya bagaimana oke jadi misalnya saya berikan contoh lagi kita bisa klik copy edit oke jadi pada bagian ini kita bisa kerasikan sendiri bentuk gelombang nya bagaimana kita bisa kerasikan sampai memenuhi memenuhi canvas oke kita atur pada skalanya ini kita bisa atur pada warnanya kita ambil lagi sampel warna dari ini disini misalkan saya pilih warna ungu oke klik centang klik ok klik centang lagi dan teman-teman bisa drag layer yang tadi kita buat gelombang baru itu kita buat shape gelombang yang baru kemudian bisa drag ke bawah kemudian kita bisa kunci terlebih dahulu pada kita gelombang yang pertama berbentuk gelombang itu yang pertama oke tinggal posisikan tempatnya dimana oke seperti ini mungkin videonya saya percepat agar video singkat oke seperti ini nantinya teman-teman bisa kerasikan sendiri bentuk gelombang nya oke dan hasilnya akan menjadi seperti ini oke sampai segini saja tutorial pada video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman ingin merequest tutorial ataupun bertanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ataupun bisa DM saya di instagram oke saya iat dari spek tridy sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati